Intro Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa di mana rupiah menguat terhadap dolar AS setelah data inflasi konsumen Amerika bergerak lebih rendah dibandingkan ekspektasi pelaku pasar. Dikutip dari data arti hingga perdagangan kamis yang tadi, rupiah menguat tipis di 0,01% di level 15.394 per dolar AS. Di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka menguat tipis di 0,03% di angka 15.390 per dolar AS di perdagangan kamis pagi tadi. Sementara indeks dolar AS naik tipis di 0,08% di angka 101,76. Dari sisi sentimen pemirsa di mana AS melaporkan data inflasi konsumen atau CPI di Agustus 2024 melandai lebih baik dari ekspektasi. Hal ini bisa memicu prospek pembangkasan sekubung atau FED semakin dekat. Di mana survei CMI FED Watch Tool juga menunjukkan sebesar 85% pelaku pasar berekspektasi terjadi cut rate sebesar 25 basis poin. Sementara 15% maksudnya ini sisanya berekspektasi cut rate sebesar 50 basis poin. Jika hal ini terjadi maka tekanan terhadap rupiah akan semakin mengecil. Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Tampaknya nilai tukar rupiah berbalik arah melemah terhadap dolar AS dan kembali diperdagangkan di atas level 15.400an. Posisi saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di 15.424 rupiah. Kemudian terhadap euro di 16.980 rupiah. Pound Sterling di 20.119 rupiah. Kemudian terhadap Yen Jepang di 108,02 rupiah. Amin. Terima kasih. Terima kasih.